Anda kembali di One on One, pemirsa masih bersama kami. Di sini ada Bang Daniel Anzar Zuman Juntok, Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji. Dan langsung saja ini kita ingin dengar pemirsa apa kemudian keluhan-keluhan dan juga masa malasayang kemudian Anda cerbati dalam penyelenggaraan haji. Dan sudah ada telepon yang masuk nampaknya Bang, langsung saja kita akan terima. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan Bapak siapa, dimana Pak? Langsung saja poin pertanyaannya, Monggo. Musnanir, Mbak, di Pekanbaru, Riau. Mau usulan ke... Assalamualaikum, Bang Daniel. Waalaikumsalam, Pak Musnanir. Ya, mau usulan saja, Pak. Apa namanya ini, antara antrian, jemaah-jemaah antrian yang belum pernah haji dengan yang sudah pernah haji, bisa dipisahkan. Sehingga yang belum pernah haji tidak dirugikan. Kalau digabung semuanya, otomatis yang belum pernah haji, antriannya sampai 20 tahun juga. Kalau di Riau 21 tahun, sekarang ada kawan kemarin daftar tahun 2021, Bang Daniel. Itu saja usulan saya, mohon dipisahkan antara yang belum pernah haji dengan yang sudah pernah haji, dipisahkan antriannya. Demikian, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Menarik ini, Bang? Saya belum tahu apakah kebijakan ini sudah diadopsi oleh Kementerian Agama pada saat ini. Tapi yang jelas ini usulan yang baik, yang bisa kita pertimbangkan. Termasuk kan terkait dengan usia. Agar adil, Bang. Jadi, kita harus menetapkan skala prioritas nanti terkait dengan siapa yang bisa antrian pertama dan kedua. Prioritas lah ya? Iya, prioritas misalnya umur, usia, kemudian tadi yang sudah ini baru pertama kali, atau kemudian sudah kedua kali dan sebagainya. Itu kita harus lihat ulang. Tapi saya belum tahu persis apakah ini sudah diadopsi oleh Direkturat Jenderal Haji yang saat ini atau belum. Tapi kalau sudah diadopsi, ya tentu kita teruskan. Kalau kemudian belum, ya nanti kita pikirkan dan kita formulakan. Oke, Bang. Kami tahu betul bahwa ini baru hari ketiga diembang oleh Gus Irfan dan juga Anda sebagai Adam dan Hawanya Badan Penyelenggara Haji ya. Tapi tentu ini pertanyaannya harus Anda jawab, Bang. Apa kemudian fokus utama Anda, gebrakan yang kemudian akan Anda dan juga Gus Irfan bawa dan juga laksanakan di Badan Penyelenggara Haji ini? Dalam waktu dekat? Iya, pertama tentu dalam jangka pendek kami harus melakukan institusionalisasi terhadap Badan Penyelenggara Haji ini. Artinya perangkat SDM di Badan Penyelenggara Haji ini harus segera dilengkapi. Dan kami ingin pastikan semua yang ada di struktur di Badan Penyelenggara Haji ini adalah orang-orang yang punya komitmen melayani. Orang-orang yang punya integritas. Artinya pesan Pak Prabowo untuk menampilkan pemerintahan yang bersih itu harus tercermin di pelayanan terhadap umat ini. Jangan main-main dengan keinginan dan cita-cita besar umat Islam terhadap dengan Haji. Itu pertama. Kemudian kedua tentu yang ingin kita pastikan adalah tadi memenuhi harapan publik. Setidaknya harapan yang terlalu tinggi dan sangat tinggi itu ada yang sedikit terrealisasi. Dan itu yang ingin kita lakukan. Terkait penyelenggaraan hajinya Bang? Ya penyelenggaraan tingkat penyelenggaraan haji itu harus jauh lebih baik. Pelayanannya harus lebih baik. Artinya tadi kalau kemudian kita bisa menambah kuota melalui langkah-langkah diplomatik. Itu yang pasti akan kita maksimalkan. Jadi Pak Prabowo bahkan berkomitmen langsung. Beliau ingin melakukan langkah-langkah diplomatik. Untuk menambah jumlah kuota haji ke depan. Dan itu akan sangat membantu untuk menurunkan lamanya antrian. Pendemikian dengan diplomasi dengan negara-negara sekitar. Itu yang harus maksimal. Kemudian tentu yang paling percaloan dan sebagainya. Artinya ada penegakan hukum. Kerjasama kami dengan aparatur hukum harus diperkuat dan sebagainya. Nah kemudian tentu ya kualitas pelayanan. Yang bagian lain kualitas pelayanan itu yang saya sebutkan tadi. Petugas haji itu adalah mereka-mereka yang memang punya integritas dan komitmen. Ingin melayani dan menjadi pelayan bagi tamu-tamu Allah ini. Oke mendengar ini nampaknya angin segar Bang. Bagi penyelenggaraan haji Indonesia. Harapan kita besar kepada Gus Irfan dan juga Anda. Dengan cita-cita seorang Prabowo juga. Terkait dengan lancarnya. Kemudian fasilitas kenyaman yang akan diberikan selama penyelenggaraan haji Indonesia ke depannya. Kami tunggu gebrakan-gebrakan dari Gus Irfan dan juga Anda Bang Daniel. Semoga kemudian Anda amanah mengembangkan beban yang cukup besar. Tentunya berbagai gebrakan ini akan kami tunggu demi kelancaran juga umat Islam Indonesia. Terima kasih banyak Bang Daniel atas waktunya bersama kami di One on One. Selamat bertugas. Salam untuk Gus Irfan. Nanti setelah pulang. Nah ini dia. Saya lari dari Banggelang ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda di One on One. Assalamualaikum. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Pemirsa di One on One bersama kami. Kami jumpa lagi dengan Anda di One on One episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.